Hai di channel gue sekarang gue akan reaction lagi film tentang makanan ya ekspetasi versus realita itu dia ini dia gambar-gambar yang udah gue cari dan gue dapet sampai 10 menit ke depan gue akan bahas tentang makanan ini doang ya itu dia penasaran dengan videonya mari kita mulai aja dengan video ini 3, 2, and let's go oke jadi ekspetasi versus realitanya guys nah kayak gini gambarnya itu udah jadi bagus loh makanan ada kejujik dikit nah kayak gini bagus gambarnya di dalamnya jelek 100% jus bawahnya 27 jus 27% jus nah 30% 40% sama rupanya guys kayak gitu guys jadi ekspetasi apa kayak gak ada efeknya gitu loh nah ekspetasi penuh padahal abis ya abis udah separuh kayak gitu loh ngerti kan ngerti masuk gue ngerti ya kalau nanti kalian komen di bawah abis udah juga kasihnya nah kayak gini nah kayak gini lap sama middle apa yang normal sama yang ini bedanya sama commander sama captain ya bedanya apa coba nih aduh itu bedanya 3 gambarnya bagus guys di kemasan hasilnya nah kayak gitu ini juga nih apa nih kok hitam sih oh kiss kissnya dikit ya elah dikit banget dikit bunnya secuil apa nih beef beefnya alam dikit banget nah kayak gini yang siap dipotong ditarik pizza oh separuh doang kayak ada sosisnya yang ada apa yang ada gambarnya yang keliatan gitu produk dari kanada siap padahal itu enggak kalsiumnya 0% plus kalsium siap padahal itu enggak gitu loh ya watermelode nah kemasannya doang bentuk panda dicopot udah putih doang gak ada kemasannya apa nih tube open maksudnya new big padahal disebelahnya lebih gede nah itu kan 20 ribu dan kemasannya ada banyak kismisnya dan dibuka enggak ada kismisnya cokatnya di bawah coba yang di atas enggak ada cokat nah ini mcdonald apaan kayak gini makanan gak sesuai dengan kismisnya nah ini apa ini brokoli hasilnya enggak ada daunnya siap lemon dan apa oh lebih kecil ya elah ini pizza juga lebih kecil harusnya segede kotaknya nah gitu maksud gue strawberry and blueberries ya elah blueberrynya dikit aman siap ini daging kok jadi kayak gitu nah kayak gitu kemasan dan isi itu sama kalau kalian beli-beli ya beli barang dimakanan gitu nah nice apa nih oh potongnya terkena waktu di sobeknya kayak gitu apaan nih cocoknya dikit banget selenya oh dalemnya tebel ini waktu dimakan ya kecil banget ada gambarnya malah dalem di luarnya bagus ya ini daunnya dikit kan abis dari buka kayak gitu belum tentu dalam sesuai dengan luar gitu guys apa nih daging ya nah kayak di galam yang di atas bagus tuh kira sampai full rupanya di luarnya doang dikit gitu apa nih roti siap matanya disipit siap apa lagi nih sponbok es sponbok ya elah esnya cuma di atasnya doang mirus banget beli kayak ginian apa nih tengahnya gak ada coklat coklatnya gak ada gitu cuwil doang apa nih spageti kayak gini dagingnya mana ini apa ini cuma bubur bubur gak ada apa yang atasnya gak ada coba ya elah dibungkus tengahnya kosong kopong ya elah dikiranya full ya snackers kenapa snackers oh kali dua siap lebih sedikit gak kali dua itu mah bener-bener kali dua apa deh oh coklatnya ada coklatnya ini gak ada coklatnya gitu ini gak susah ekspertasi gitu guys nah kayak gini juga gak susah ekspertasinya kok cuma satu ya itunya apa itu coklatnya apa sih nah yang dibawah gak ada coklatnya malahan cuma berapa biji doang nah ini panjangnya apa nih panjang kenapa ini ya saya kurang ngerti gak ngerti ini apa nih oh pisang kenapa jadi warna merah ya jadi sosis gitu gak ada kacang ini apa nih sosis harusnya banyak tiga dia udah dikit mana dikasih ini bakso nya ya ya midnya cuma satu dua biji doang ekspertasinya jelek banget jadinya jelek kayak gitu skubidu-bidu jadi kayak gitu coba ya spon-ponnya jadi nangis esnya siap mac-nya padahal lebih gede dan isinya sama rupanya itu apa nih blokoli-nya gak ada ini esnya ini krimnya gak ada gitu kebanyakan beda daripada isinya beda dari luarnya covernya tuh belum menentukan isinya kayak gitu nah kayak gini krimnya gak ada selai apa digambarnya bagus banget ini juga nih burrito apa ini gak ada dagingnya siapa nih es krim ya elah pinggirnya kayak gitu panjang-panjang ini apa nih pizza ya elah jadi gue jelek banget apa jelek banget jadinya ya apa ya susuik kabar gitu loh padahal kabarnya bagus ya elah jadi mutung waktu dia ambil mutung oh jadinya kayak gitu jelek banget ya padahal enak loh yang di covernya ke KFC siap kecil banget setangat kecil banget tangannya lebih kecil gitu loh sih gede nah ini kayak gitu kan jadi kayak makanan apa coba nih ini gak ada kacangnya ini ini brownies kan dipotong ini gak ada itunya apa itunya apa ya ya itulah namanya lupa gue oh ini lagi apa lagi macdouble apanya double gitu loh no 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 apa nih keju oh jadinya sedikit kayak gitu nah kayak gini kacang ini kacang tabur-taburan gak kayak sebelahnya eh sebelahnya enak banget padahal nih brownies nih jadi ngilat apaan jadinya makanya kalau kalian mau beli lihat dalamnya dulu daripada kemasan luar sebaiknya kayaknya gak enak kayaknya enak di kemasan dan gak enak di dalam gitu loh bahaya gitu rugi kan kita belinya 100% pure padahal enggak gitu loh tentu tipung merah ngapain gue merah ya elah jadinya hitam banget dagingnya apaan itu ini apaan ini makanan apa ini gak ngerti gue ya elah harusnya jadi kacang-kacang kayak gitu loh ini kacangnya kagak ada kok mie-nya hilang guys bawahnya gak ada apapun ini apa lagi es krim ya elah harusnya ada krim-krim es krim di atasnya dan ini gak ada gitu loh ini es krim apaan ini kemasannya enak dilihat ya pengen dimakan tapi sayang kemasannya gak usah dimakan gitu ya dan kita makan dalamnya dalamnya kayak gini dalamnya jelek kalau kayak gini kalau kita lihat cuma lihat luarnya kayaknya gak apa belum berarti kita cuma suka di luarnya doang tutup dalemnya gitu nah kayak gini buritunya kan ditutup padahal kosong temenya ya elah ekspertasinya bagus banget gambarnya dapetnya kayak gini ini apa nih makanan apa ini gak tau kok makanan apa ini ya elah cuma satu kentangnya oh buatnya satu itu buatnya banyak padahal siap eh cair pancake-nya cair siap ini apa nih oh harusnya dibela-bela cheese-nya dan dan sosisnya ini cookies gak ada coklatnya eh rotinya gak ada nah apa ini tengah-tengahnya cuma 2 biji 3 biji sejidak itu banyak lebih dari 10 ini kayak gini kan belum tentu benar gitu loh ya gambar itu belum begini apaan pizza ihh kayak gitu banget pizza kecil banget ini aduh buger cing loh cilak banget wah ada jelek jelek sih aneh wuuuh ekspektasinya buh 3 biji daging hasilnya kayak kentut hehehe gak enak itu anjay ehh ah wow enak ya elah jadinya kecil lagi ini gak ada isinya kecil kecil banget anjay aduh ini apaan nih oh selainya yaudahlah guys sebatas ini aja gue akan komen videonya aduh berantuk bener ya gak ada murutnya gak ada apa-apa kayak gini hati-hati dengan penipuan dari gambar lihat isinya dulu baru baru kalian lihat isinya dulu gimana cara lihat isinya dulu baru buka dulu berarti anda harus lihat kalian pegang rasanya kayak gimana itu baru benar karena kalau kalian buka dulu kemasan kalian harus beli berarti produknya gitu berarti susah juga ya dari luarnya covernya kalau dalamnya beda itu susah juga gue juga bingung caranya gimana biar kita tahu dalamnya gimana walaupun kita gak bisa lihat dari covernya pusing anda gue juga pusing jelasin ya oke lah sekian udah di video kali ini jangan lupa like komen share bagi teman-teman yang disini kalian suka dengan video ini see you next time komen terus di bawah video berikutnya oke let's go bye-bye guys sub indo by broth3rmax